Intro Beberapa waktu belakangan, konten digital para selebritis dibanjiri dengan prank menjadi orang gila ataupun gelandangan di jalanan ibu kota. Para pelaku hiburan tersebut dengan rela hati mengubah dirinya yang tampan rupawan dan juga cantik jelita menjadi seorang yang buruk rupa. Yang paling hangat dan sedang viral di laman sosial media adalah akting yang dilakukan Andika, mantan vokalis kangen band. Maksud hati ingin membuat konten dengan berdandan seperti orang gila, namun nasib naas justru menimpa babang tamfan ini. Ceritanya, Andika beraksi di kawasan kota lama Semarang, Jawa Tengah. Dengan mengenakan baju compang camping, wajahnya juga penuh dengan corengan. Dilengkapi pula dengan karung berisi botil bekas minuman. Lengkap sudah seperti orang gila beneran. Malam baginya, penampilannya dianggap mengganggu pengunjung taman kota lama. Vokalis asal Lampung ini pun dicidup paksa oleh Satpol PP yang tengah bertugas di kawasan tersebut. Andika dan juga kru yang tengah melakukan prank terkejut dan mencoba meyakinkan para petugas tersebut bahwa gelandangan yang diseretnya adalah seorang artis yang tengah menyamar. Permohonan ditolak dan petugas tetap membawanya ke pos. Meski perannya gagal total, peristiwa ini justru membuat konten yang diproduksi dengan cepat menjadi viral. Sangsara membawa nikmat. Sampai jumpa di video selanjutnya. ini pengamen! Ini pengamen! Tukang, 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 tukang! Lalu mendengar, coba pegang gitar dulu. Lalu nyanyi satu lagu? Ini, 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 ini. Lalu nyanyi satu lagu, tolong please. Nanti dulu, oke. Ku mohon keu mengerti, cobalah keu tak bakal hati. Mungkin bisa di, cinta kita sedang di. Tak bakal hatimu dari onca orang. Terima kasih, Pak. Siap. Pak Satpol PP menjalankan perintah pekerjaannya dengan benar. Saya tidak tahu sama sekali. Kalau tahu saya, wah biar nyace gitu. Oke, sekali lagi. Saya terima kasih banyak buat teman-teman semua, Bapak, Ibu. Mohon maaf yang sudah saya repotkan. Sama Tuhan, sama Allah, saya mohon ampun. Sama warga kota Semarang, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.